Selamat bertemu kembali di dalam channel youtube Sahat Tobing. Kali ini saya akan memberikan urayan menyangkut khotbah pada hari minggu, tanggal 16 Mei 2021, yang saya ambil dari Injil Yohanes, fasal 17, ayat 6-19. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pengkotbah yang akan melakukan tugas pelayanan pada hari minggu ini, silakan membaca terlebih dahulu teks dari Injil Yohanes, fasal 17, ayat 6-19 tersebut. Nah, setelah Bapak, Ibu, membacanya, saya akan memberikan beberapa masukan yang sepatah saya punya kemampuan tentunya. Nah, perikob khotbah kali ini, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, itu memberi judul perikob ini yaitu Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, dari bentuk doa Yesus ini, penulis Injil Yohanes menggambarkan sebuah bentuk doa, doa pertanggung jawaban. Doa pertanggung jawaban dan harapan dari seseorang yang diutus ke dalam dunia. Dalam hal ini, penulis Injil Yohanes menyebutnya dengan Yesus dan pertanggung jawaban itu diberikan oleh Yesus kepada yang mengutusnya, yang di dalam Injil ini disebut dengan Bapak atau sama dengan Allah. Mungkin saudara-saudara penonton akan memunculkan pertanyaan ya bingung atau kebingungan. Siapa Yesus dan siapa Bapak itu? Nah, secara sederhana dapat saya mengatakan bahwa memang agama Yahudi sebagai agama mayoritas di tengah-tengah bangsa Israel itu memang kan tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Dan memang sampai saat ini pun agama Yahudi tidak mengakui itu. Nah, agama Yahudi sebagai agama mayoritas pada zaman Yesus sehingga sulit menerima Yesus jika disebut itu sama dengan Allah. Sehingga penulis Injil Yohanes menggunakan cara berpikir Yahudi itu agar pesan yang ingin disampaikannya itu cepat dipahami oleh para murid dan para pendengar akan berbeda dengan kita sebagai pembaca teks ini pada zaman ini. Nah, penulis Injil Yohanes tentu dengan segala kelihayannya bantuan dari filsafat dia mencoba mendudukkan kisah ini bahwa Yesus sebagai yang diutus dan Bapak sebagai yang mengutus. Ya, kalaupun kita mengatakan bahwa Yesus itu ditempatkan sebagai nabi besar. Barulah nanti pada ayat 11 penulis Injil Yohanes memberi penjelasan bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Kalau kita baca pada ayat 11 dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapak yang kudus peliharalah mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita di sini itu dimaknai bahwa Yesus yang diutus ke dalam dunia sehingga dia benar-benar menjadi manusia. tetapi dia akan kembali kepada posisi awalnya sebagai Allah melalui peristiwa kenaikannya yang sudah kita rayakan pada hari Kamis itu. Nah, kata kita di sini adalah bermakna simbolik untuk menjelaskan makna seseorang apa siapa yang diutus dan siapa pengutus. Ya, jadi hati-hati dia diutus Allah yang adalah Yesus itu diutus ke dalam dunia dan menjadi manusia maka gambaran istilah yang digunakan adalah dia diutus karena dia menjadi benar-benar manusia. Tetapi kemudian pada akhirnya dia akan kembali kepada posisinya yaitu sebagai Allah meskipun digunakan kata kita itu kan memenunjukkan siapa yang mengutus dan siapa yang diutus. Nah, Yesus yang ditampilkan di dalam kisah doa Yesus ini kan memberitahukan bahwa dia benar-benar manusia dan dia benar-benar Allah. Artinya Yesus itu benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, penulis Injil Yohanes menghadirkan doa Yesus yang mengatakan bahwa Yesus hanya berdoa untuk para murid. Yesus di dalam teks ini disebutkan tidak mengatakan berdoa untuk dunia. Itu ayat 9. Apa maksudnya? Penulis Injil Yohanes sudah memiliki asumsi bahwa dunia dunia yang dimaksudkan itu adalah penguasa Romawi, pemimpin agama, bahkan salah seorang muridnya sebagai gambaran dunia. Ini kan orang-orang yang sulit menerima kehadiran Yesus. Sehingga Yesus mengharapkan bahwa melalui para murid-muridnya lah akan terjadi reformasi dunia atau pembaharuan dunia ini. bahkan sudah diduga oleh penulis Injil Yohanes bahwa para murid-murid Yesus ini pun akan dibenci oleh dunia. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi terdahulu apa makna dunia tadi. Ayat 14 Sehingga di dalam doa Yesus ini dia berharap dan memohon agar sepeninggal Yesus nanti para murid dipelihara itu bisa kita lihat di ayat 11 agar para murid dijaga itu pada ayat 12 agar para murid dilindungi dari yang jahat itu ayat 15 kemudian supaya para murid dikuduskan itu ayat 17 itulah doa dan harapan Yesus yang sebetulnya sudah dia kerjakan pada saat dia aktif di dunia dan pada saat dia sebelum mendoakan para murid-murid menurut saya doa Yesus ini sebuah kewajaran dan ini memenunjukkan gambaran kemanusiaan Yesus gambaran kemanusiaan Yesus ini yang mesti kita lihat adalah dia sebagai pemimpin dia sebagai pelayan sekaligus dia sebagai sahabat bagi murid-murid nya paling tidak Yesus mengharapkan agar nasib masa depan dari para-para muridnya ini tidak sama dengan apa yang harus dia alami oleh Yesus itu sendiri yaitu disalibkan dan mati oleh siapa oleh dunia siapa yaitu kekuasaan politik jahat dari Romawi jadi dia berharap agar para murid dilindungi dijaga agar nasib mereka pun tidak sama dengan apa yang akan dialami oleh Yesus itu doa Yesus ini juga kan pasti akan sama dengan doa doa kita sebagai pemimpin gereja doa ini kan juga sama dengan doa-doa kita sebagai pemimpin jemaat sebagai pekerja gereja sebagai pelayan gereja sebagai jemaat mendoakan anak-anaknya sebagai jemaat mendoakan pelayan-pelayannya tentu harapan dalam doa itu adalah agar yang didoakan itu dijaga dipelihara diluputkan dari kejahatan kejahatan nah doa harapan ini tentu membutuhkan pembuktian ini nanti yang membedakan doa Yesus dan doa yang sering kita pahami doa yang disampaikan oleh Yesus ini kan adalah doa pertanggung jawaban dan pembuktian karena apa karena Yesus sudah lebih dulu membuktikan dan menanggung jawapi tugas-tugas pengutusan yang diberikan kepada dia maka dia lalu berdoa agar sepeninggal Yesus nanti mereka pun tetap memiliki pemimpin dan pelayan itu doa bertanggung jawab namanya nah sama seperti doa Yesus bahwa selama dia berada di dalam dunia dia bertanggung jawab untuk apa untuk memelihara ayat 11 dia bertanggung jawab apa untuk menjaga para murid ayat 12 untuk melindungi para murid dari yang jahat tentunya itu ayat 15 dan menguduskan para murid itu ayat 17 itu sudah dilakukan oleh Yesus ya nah dengan kata lain bisa kita pahami bahwa doa itu bukanlah serangkaian atau sekumpulan kata-kata yang akhirnya kata-kata itu menjadi kata-kata kosong kata-kata yang tidak bermakna seolah-olah kita bertanggung jawab seolah-olah kita mengerjakan apa yang kita doakan doa itu bukan rangkaian kata-kata tok gitu loh yang semata tetapi pembuktian dia membutuhkan pertanggung jawaban doa sehingga setiap doa itu pun harus punya dasar dan dapat dipertanggung jawabkan sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kualitas doa bukan pada kata-kata kualitas doa bukan terletak pada kata-demi kata yang kita ucapkan di dalam doa kita sehari-hari tetapi kualitas doa adalah pada sejauh mana doa itu diwujudkan dibuktikan dan dapat dipertanggung jawabkan saudara-saudara sekalian kalau ada kita yang menganggap bahwa doa itu ibaratnya sebuah jampi-jampi atau mantra-mantra seperti seorang dukun yang menggunakan jampi-jampi dan mantra-mantra doa itu jangan ditempatkan sebagai sebuah mantra-mantra atau jampi-jampi seperti yang dipraktekkan oleh para dukun doa Yesus itu adalah aksi konkret dengan demikian dapat dipahami bahwa Yesus yang ditampilkan oleh penulis Injil Yohanes adalah doa yang diperlihatkan secara konkret di dalam pembuktian doanya doa jangan dipahami sebagai kata-kata yang kita ucapkan lalu biarlah Tuhan yang mengerjakannya itu kan kita sering seperti itu kita berdoa ya kami serahkan kepada Tuhan ya Tuhan yang mengerjakannya ya sering seperti itu gaya kita doa yang kita ucapkan itu kitalah yang mengerjakannya jangan serahkan semua kepada Tuhan lalu kerja kita apa jangan sedikit-sedikit semua doa kita itu menyerahkan tanggung jawab kepada Tuhan lalu tanggung jawab kita apa ya kalau seperti itu gaya kita masih dengan pola-pola yang lama maka si pendoa itu adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab terhadap doanya dia mau melepaskan tanggung jawab doanya itu urusan Tuhan karena Tuhan maha kuasa itu urusan dia lalu tugas kita sebagai orang yang tidak maha kuasa apa penting dicatat Bapak Bapak Ibu sekalian bisa kita hitung satu hari kita berdoa berapa kali tapi apakah kita kerjakan apa yang kita doakan misalnya kita berdoa agar Tuhan melindungi kita dari virus COVID-19 tetapi habis kita berdoa kita justru tidak taat pada aturan penyebaran virus COVID-19 ini kan sangat kontradiktif dan doa yang tidak bisa dipertanggung jawabkan maksudnya apa Yesus lah yang usir itu virus-virus lalu kita bebas tidak mau peduli aturan nah ini penting jadi kalau kita berdoa mendoakan agar Tuhan melindungi kita dari menjauhkan kita dari marah bahaya bencana alam tapi kita merusak alam doa tidak bertanggung jawab itu kita berdoa supaya kita diselamatkan atau diduduki dalam perjalanan tetapi kita kebut-kebutan itu kan doa yang tidak bertanggung jawab maka doamu minta keselamatan kalau anda kebut-kebutan ya anda akan mengalami kecelakaan kita berdoa agar kita luput dari bencana alam tapi kita merusak alam ya kita mengalami bencana bencana alam kita berdoa untuk dijauhkan dari segala penyakit tapi kita merusak tubuh ini juga kita bisa menanggung jawab kata-kata yang ada di dalam doa kita doa Yesus adalah doa yang bertanggung jawab dan dibuktikan kiranya Bapak Ibu dapat mensosialisasikan ini lewat khutbah kita masing-masing baik di dalam persekutuan di gereja ataupun dalam persiapan Bapak Ibu sejarah di dalam mempersiapkan khutbahnya persiapkanlah baik-baik khutbahmu agar para pendengar paling tidak mendapatkan satu hal yang penting ketika dia selesai mendengarkan khutbahmu kiranya Tuhan memberkati kita semua salam sehat patuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah jangan jadi kita yang menjadi penyebar virus COVID-19 jaga diri baik-baik berdoalah dan berharaplah kepada pertolongan Tuhan karena kita pun mau aktif di dalam pertolongan itu sendiri kiranya Tuhan bersama dengan kita amin Tuhan memberkati selamat menikmati